Siapapun para calon Yang mau memberi kita terima Berapapun itu kita terima Karena apa? Karena masyarakat ini juga Kalau menurut saya itu bukan cerdas Itu masyarakat memang dibuat sengaja bodoh Kenapa saya katakan? Bodoh ya kan? Kalau misalnya para calon datang Balon datang Atau misalnya Calon bupati ataupun calon wali kota Memberikan sesuatu hal Berapa banyak misalnya Yang maju misalnya Diterima Karena mereka berpikir Kalau mereka duduk nanti Belum tentu mereka melihat kita Ini kan sesuatu hal yang menyedihkan Padahal Siapapun yang duduk nanti Mau itu adalah Calon gubernur duduk dia terpilih sebagai gubernur Ataupun misalnya calon bupati duduk sebagai bupati Atau calon wali kota duduk sebagai wali kota Dia memang harus Memperhatikan Seluruh kepentingan masyarakat Bukan hanya kepentingan golongan Pribadi dan kelompok Bukan hanya kepentingan partai Baik Pemeriksa Riau Podcast Hari ini kita kembali nih Berdiskusi dengan Para Narsumber kita Tentu kita tidak Keluar nih Dari Isu viral hari ini Kita akan membahas Isu Pilkada Riau Sambil ngopi nih Bersama para Narsumber kita Ngobrol Pilkada Dari 12 kabupaten kota ya Ini kan juga punya masalah juga nih Ada juga yang Sempat bermasalah hukum Tapi mana nih yang bisa kita jadikan role model nih Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ingin Menjadikan Ada satu contoh menjadi role model Ya kan Dari 12 kabupaten kota Madia Plus Satu gubernur Ya Sebenarnya Banyak kok Yang bagus-bagus Calum pemimpin-pemimpin Kalau misalnya ada kesadaran Dari pihak partai politik Ya Kan itu Persoalannya kan sekarang Semuanya seperti yang disampaikan oleh Abang kita Abang Yantus Temu Yang semuanya adalah Uang Kan repot kalau misalnya semua urusannya uang Bukan Bukan tidak perlu uang Perlu Tapi kalau misalnya kekuatan uang itu Malah dipolitisir ke hal-hal yang Salah Ini kan juga Sangat berbahaya Jadi Dari 12 kabupaten kota Madia ini Bolehlah kita Berbangga ya Berbangga Terhadap Salah satu kota Madia Dumai misalnya Ya Baru-baru ini Ya Siapa yang menyangka Dumai Menjadi satu tempat Kegiatan acara kenegaraan Ya Itu bukan Bukan satu Hal yang mudah Ya Bukan satu hal yang mudah Itu Oh Dapat kita Kita lihat Kecerdasan dari Bapak Faisal Bapak Faisal Menata Komunikasi politiknya Ya Itu kan luar biasa Ya benar Mendatangkan seorang Presiden Di dalam acara Kenegaraan Ya Itu sesuatu hal yang Boleh setelahnya kita Berikan apresiasi Kepada Bapak Faisal Atas Keberaniannya ya Keberaniannya menempatkan Dumai itu Sebagai tempat acara Kenegaraan Pada acara Hari Pancasila Ya Tanggal 1 Juni 2024 Dan di luar Daripada itu Tentu juga Dumai sekarang ini kan Menjadi satu Barometer Pembangunan Ya Seluruhnya Dapat kita lihat Dengan Dengan Pembangunan Gedung Ya Untuk apa Untuk Sebuah masjid Yang boleh dikatakan itu Satu kebanggaan Ya Buat Dumai ya Lalu selanjutnya Seluruh fasilitas-fasilitas Yang berhubungan dengan Pabrik Itu juga Semua Sudah Boleh Saya menyebut disini Hampir 80% itu Sudah hampir terpenuhi Ya Karena kendalanya juga Dumai banjir Itu gak bisa kita Kesampingkan Tapi dengan Dengan keberaniannya Pak Faisal Menata Ya Konstruksi-konstruksi Fisik Ya Untuk mengurangi banjir itu Sekarang itu Dumai sudah Berkurang banjirnya Jadi Pak Bapak Faisal ini adalah Satu aset Aset masyarakat riau Ya Aset bagi Masyarakat Dumai Kalau lah seperti apa Disampaikan oleh Bang Yantus Tumeng tadi Ada orang Ya Anak negeri ini Yang baik-baik Lalu selanjutnya memang Karena ada satu Skenario politik Ya Sehingga menjatuhkan Bapak Faisal Betapa sedihnya kita Ya Politik boleh Ya Yang namanya politik Pasti semuanya punya cara Punya gaya tersendiri Supaya selanjutnya Dia mendapatkan perhatian Dia bisa didukung oleh partai Ya kan Dan dia bisa dipilih Tapi juga Tidak Tidak lebih daripada itu Kan ada satu juga Etika Ya etika Ya etika Dan kepercayaan masyarakat Dan Bapak Faisal sudah membangun Kepercayaan masyarakat itu Dan Kalau misalnya Masyarakat Sekiranya ya Berkehendak Bapak Faisal itu Terpilih kembali Lima tahun ke depan 2024-2029 Saya pikir itu sesuatu hal yang Wajar Lumrah Karena Bapak Faisal sudah membangun Ya sesuatu hal yang memang Sangat diinginkan oleh masyarakat Dumai tadi Jadi Banyak Contoh-contoh Yang bisa Kita jadikan Satu Apa Satu contoh Untuk bisa Menjadi kepala daerah Baik itu di Kabupaten Kota Modia Atau Gubernur Makanya kita Saya Bersama Pak Fauci Kadir Dan Pak Yantus Dan ada teman-teman Kita lainnya Kita akan melakukan Satu bentuk gerakan Gerakan ini adalah Gerakan untuk Ya Memilih Para Bakal calon Baik itu Gubernur Maupun Bupati Wali Kota Atas Satu Penilaian-penilaian Dari kita sendiri Ada sebuah Kesepakatan Yang kita bangun Kalau misalnya Contoh misalnya Pekan Baru Bapak berani Mengikuti Satu Program yang Yang kita buat ini Misalnya Pekan Baru Harus bebas dari banjir Ya Harus misalnya Tidak lagi Selainnya Dipenuhi dengan sampah Ya Lalu selainnya Pendidikannya Betul-betul Apa Berkelas Misalnya Ya kan Lalu Peningkatan pajaknya Bisa Bisa itu ditingkatkan Ya Meskipun Sebenarnya itu Ada satu Program-program yang Memang sangat berat Paling tidak Mereka berani memulai Ya Jangan Berapa kali kita melihat Ini contoh ya Ini khusus contoh Pak Fauci Kadir ya Contoh Berapa kali Wali kota Pekan Baru Siapapun Ya Yang maju Selalu Ada tiga isu yang menarik Yang mereka sampaikan Ya kan Salah satunya Banjir Kalau saya duduk Saya akan bebaskan Pekan Baru ini dari banjir Lalu ketika dia duduk Tambah banjir Tambah banjir Tambah Tambah Ya Kemana-mana Makin melebar Ya Makin melebar Yang seperti ini Yang disampaikan oleh Pak Fauci Kadir itu Juga menjadi satu Butuh Kekhawatiran saya juga Ya Saya menarik Tentang Dumai Tadi Ini dari Pak Kemaru Balik ke Dumai lagi nih Dumai itu ya Pak Paisal itu Pertama Dia itu sederhana Ya Gak kait lain gitu Ya Berani dia itu Berhadapan sama rakyat Ya Ya Dia jalan Kadang-kadang rakyat itu Sudah berkali-kali Baru tahu bahwa itu adalah Pak Walik Itu satu Dan dia turun gitu Sekarang dia pakai Honda aja Pakai motor aja Dan saya belum pernah lihat Pemimpi Riau punya keberanian Seperti itu Padahal dia tuh Nggak ada pak Sejarah orang kaya itu Tahu saya Ya Masih hutan Pekan Baruni lagi saya Jadi tahu saya Siapa mereka Ya kan Nggak kenal saya Sama malasan mereka Nah Yang kedua Pasar rakyat yang dibangun dia Itu tinggi sekali nilainya Sebab pasar rakyat tuh Menumbuhkan satu pertukaran Iya Cepat pergi ke rumah itu Hidup Artinya Dengan hidupnya pasar rakyat Itu untuk Meningkat pendapatan dia Harga bisa dijangkau Nggak memerlukan biaya tinggi Ini kita ada gedung Gedungnya malah dibakar Malah Iya kan Gedungnya dibakar ya Kalau nggak mungkin Gedung itu bakar sendiri Mesti ada tangan-tangan Hayden politik itu Hayden Hayden Kriminal Bagianlah ke rumah itu Saya kaget juga Saya nggak terlalu dekat Tapi dia kenal sama saya Pak Pesel Itu saya Luar sikap yang Dan dia tidak Berlebihan Nggak ada Untuk pribadi Dia berlebihan Biasa-biasa aja Nah Itu yang saya lihat Yang Yang saya lihat Luar biasa gitu Sebab Rakyat ini sekarang ini Memerlukan kekuatan Ada Ada Akhlak pemimpin gitu Yang amanah gitu Ya itu Yang berani Berbeda dengan Sikap Kadang-kadang partai pun Nggak ada Mau membatasi Seperti itu Jadi kalau nggak ada Pribadi pemimpin Butuh punya politik Keluarnya Nggak jadi itu Ya itu Kembaru ini Apa yang jadi Ya itu Yang terbakar Terbakarlah kalian Ya kan Terbang lagi Yang berlubang-lubang Jalan di Penogoro aja Berlubang Kalau ada Pak Di Penogoro aja Berlubang Berlawan apa lagi Jalan Errico Jalan Amerika Latin Jadi saya bilang Jadi Aku bilang Ini negeri ini Udah gila Jadi rakyat Gilanya Harus Ditingkatkan Jadi gila Gila cerdas Ya itu Nah Jangan gila-gilaan Gitu Jadi Saya kira Dumai tadi Benar itu Berani dia Seperti itu Jangan macam Beberapa tempat Kita di pantai ini Menjadi tempat Marketing asing Gitu Nah ini Nggak Sayur-sayur rakyat Jadi dia bisa Petani bisa Bisa hidup Nah Dan dicek Betul Gitu Bahwa itu Memang dijual Untuk Marketing Apa Masyarakat itu Kontrak petaninya Sayurnya Ikannya Gitu Ikan tambaknya Dan itu Dikontrol oleh Para pemimpin kita Gitu Nah itu Nggak ada Dia sangat tergantung Dinasnya Nggak ada Kerja Nah Dia Tergantung selera Hedon di sini Yang mercusuar Mercusuar ini Nggak ada itu Proyek-proyek untuk rakyat Nggak ada Berapa kali Ganti satu tahun Sampai tiga kali PJ Ya kan Entah apa-apa PJ lagi Pokok Jokowi ini Paling banyak PJ sejak Indonesia Merdeka Tapi apa Yang terjadi Ini Jadi Partai Nggak ada Sikap Apa-apa DPR Nggak ada Apa-apa Tinggal Di Kata-kata Undang-undang Bahwa DPR Adalah Wakil Jadi Kita Suruh baca yang Baca pernyataan Tekstual Hari ini kita Merdeka Merdeka Satu Pancasila Satu Sampai di situ Aja Implementasinya Nggak sepertinya Berarti tantangan Demokrasi kita Besar Ngeri-ngeri Sekarang itu Jadi Pajangan Itu yang saya bilang Jadi pajangan Orang-orang di ladang Itu Ya kan Ada di ladang Padi Habis Ya kan Orang-orang Ngerak Tapi Nggak ada yang takut Ya kan Nggak ada orang takut Orang nggak menghargai DPR Nggak ada menghargai Parti itu Betul Dan mana ada Pak Ketua Parti berani Merumuskan Ini loh Gerakan kita pada rakyat Jadi Apa yang disampaikan oleh Pak Pauju Kadir Ya Atau selanjutnya saya Dan Pak Yantuk Jangan pula nanti selanjutnya muncul Ada sebuah Selanjutnya kesimpulan Dari masyarakat Ini kan sering nih terjadi ini Ya Itu karena Pak Pauju Kadir belum duduk Itu Robek Enrico-nya Karena belum duduk Pak Yantuk-nya belum duduk Bukan Bukan seperti itu Cara berpikir kita memang Ingin Ada satu pencerdasan Terhadap masyarakat itu sendiri Sejauh masyarakat itu Tidak dicerdaskan Maka hal-hal yang terjadi Seperti ini Itu akan sering terjadi Contoh Saya tadi selanjutnya Belum selesaikan tentang masalah Pekan baru Isu Pekan baru itu kan Tidak jauh-jauh Persoalan sampah Sampah Banjir Jalan Jalan Berlubang Itu kan selalu Isunya kan itu-itu saja Ya benar Sebentar lagi nanti akan ada Tengok aja sekarang Ada berapa baliho-baliho besar Kalau saya duduk Nanti banjir hilang Beres Aduh Ini sesuatu hal Pembodohan juga Ya Artinya jangan Menggambarkan Persoalan itu Semudah seperti Membalikkan telapak tangan Ini kan selainnya Tentang masalah Konstruksi Jalan Yang ada di Pekan baru ini Drenasinya kan tidak Kuat lagi menampung Kalau misalnya air hujan Turun Sehingga Karena tidak tertampungnya Tumpah Pohji Kadir Maka banjir Ini kan bukan gampang Tapi bukan tidak bisa Sekarang mau tidak Nah jadi Tiga isu tadi Ini akan kita Kita pertegas nanti Kita nanti bersama Pak Pohji Kadir Dan masyarakat-masyarakat yang lain Agar Agar memang Apa yang ingin Kita sampaikan ini Bisa Para calon ini Calon kepala daerah ini Memahami Ya memang berat Seperti yang disampaikan oleh Pak Pohji Kadir tadi Masyarakat ini Sudah Begitu Begitu Apa Begitu suka dengan hal yang pragmatis Pokoknya Kita dapat beras Kita dapat uang Ya kan Tapi artinya Itu bisa pelan-pelan kita Memberikan satu pendidikan Politik yang bagus Terhadap masyarakat Mencerdaskan politik yang bagus Terhadap masyarakat Sedikit Selain bergeser ke Dumai Tadi Pak Pohji Kadir Mengatakan bahwa Pak Faisal itu sederhana Sebenarnya Pak Faisal itu memang Memiliki satu bentuk Kesederhanaan Tapi Kesederhanaan Yang tidak Dibuat-buat Ada kesederhanaan Yang dibuat-buat Itu hanya ingin Menampilkan Pencitraan Pencitraan Seorang Bapak Faisal Memang Alamiah Memang Kesederhanannya Pak Faisal itu Memang alamiah Ya Dia itu memang Tidak mau Setelahnya Melakukan sesuatu hal Yang sifatnya Terlalu Berlebihan Apa yang dia bisa lakukan Dan kita harapkan Kalau misalnya Nanti Bapak Faisal ini Kita harapkan Dia bisa Masyarakat Dumai Memilih kembali Ya Dan dia teruslah Melakukan Satu Sifat-sifat Yang sudah dia lakukan Lima tahun pertama Sehingga Artinya kan Banyak-banyak nih Terjadi nih Para Bupati-bupati Wali kota nih Pak Fajikadir Ya kan Lima tahun pertama Dia jor-joran Ya begitu Selanya Luar biasa Sehingga selanya Dia bisa membuat Selanya masyarakat itu Betul-betul Melihat Untuk lima tahun Terakhir Terakhir ya kan Ya udah Gue juga tidak akan Duduk lagi kok Ya kan Tapi saya yakin Bapak Faisal tidak seperti itu Jadi artinya Memang Boleh kita katakan sekarang Rule mode Sekarang ini ya Boleh lah kita katakan Bapak Faisal itu Sesuatu hal Kepala daerah Yang dapat kita Jadikan satu bentuk contoh Ya Dengan hadirnya Bapak Presiden Jokowi Dalam acara Kenegaraan Hari lahirnya Pancasila Dan Tidak lama lagi Juga nanti Akan ada acara Acara Hani Atau hari Anti narkoba Tingkat nasional Dan itu nanti Kepala BNNRI Akan datang ke Dumai Tanggal 24 Juni ini Itu juga Akan menjadi Sesuatu hal Yang sangat menarik Bahwa Dumai itu Memang betul-betul Selanya Melihat Ya Melihat satu Satu potensi ya Bagaimana Selain Dumai itu Memang pembangunannya Sangat besar Dumai juga Memiliki akhlak Yang patut Dicontoh Bebas dari narkoba Itulah harapan kita Jadi Tapi gini juga Apa yang itu Mungkin karena Ikrain Gak jadi Kalau gak Bila acaranya Dikain Pertama kali Datang ke Dumai Kan Anies Datang datang Dumai Masa ikut ke Mbak Anies Tapi karena IKN Pakai di cari Dumai Untung Jadi Perbetulan Pak Isai Bagus Tapi Sembarangan Tapi Gak jadi Cerita IKN Karena Mau Adalah Perayaan Apanya Gak Gitu Pula Ya Tentu Anjanya Gak ada Lagi Ketutur Ya Mungkin Nanti Ditunjuk Pak Lu Oke Oke Saya pikir Itu Ternyata Tidak perlu Jauh-jauh Kita mencari Contoh Rios Sudah Contoh Satunya Masa 12 Baru Memulai Harusnya Ada 60% Sudah 70 Tahun Baru Mulai Satu Itu Berarti Negeri Ini Kita Gagal Melahirkan Pemimpin Dan Partai Itu Gagal Ya kan Sekarang Kita Harus Mulai Rekonstruksi Ulang Rekonstruksi Politi Review Baik Baik Pemirsa Riau Pak TV Kita Sudah Bincang Panjang Lebar Hari ini Kita Baru Membahas Tentang Bakal Calon Yang Tadi Bahasa Dari Kanda Saya Ambil Masih Bergentayangan Jadi Kita Belum Bisa Mengupas Secara Detail Siapa Sosok Calon Yang Layak Untuk Memimpin Riau Kedepannya Nah Bagi Masyarakat Riau Yang Hari Ini Sudah Bahasanya Mau Pesta Demokrasi Jangan Hanya Memikirkan Pada Hari H Saja Dari Hari Ini Kita Sama Memikirkan Bagaimana Sosok Pemimpin Riau Yang Mampu Menjawab Tantangan Tentunya Yang Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Kita Ibarat Lagu Lancang Kuning Kalau Nah Kuda Kurang Paham Alamat Kapal Akan Tenggelam Baik Kami Undur Diri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh